Intro Hai guys, bertemu lagi di channel Asgard Son of Mijin Hari ini kita bakal baca akunnya Asgard Yuk kita panggil Asgardnya Asgard Mana panggilnya dong Asgard Asgard, yeee Asgard sudah keluar Yang udah ngebajak tadi Yang ngebajak akunnya Asgard ada disini Sekarang Mami ambil lagi Supaya gak dibajak lama-lama Nah nih, kita disini ada 2 temennya Asgard Yang tiap hari Datengin Asgard ke rumah Ini kita lagi syutingnya di rumah nih Lagi syuting di rumah kita Banyak banget temen-temennya juga yang lagi nonton tuh Lihat tuh Wah mana eh Oke tuh, udah lihat kan banyak banget yang nonton Itu adalah temen-temennya Asgard yang tiap hari Main sama Asgard di rumah sini Nah disini sekarang Mami ada Ada Zeva sama Coba tadi namanya Airin Ada Zeva sama Airin Suaranya gedean ya sayang Eh, eh, eh Mereka ini Nah sekarang Mami mau nanya nih Mami mau nanya nih Soal mereka Kamu orang pertama kali lihat Asgard tuh Pas nanti Dia lagi jalan-jalan Pas lagi jalan-jalan ya Kalau Zeva Sama Sama ya Oh, kalian pas lagi main di lapangan ya Iya Pas lagi main di lapangan Nah, terus Takut gak sih sama Asgard? Awalnya sih takut Awalnya takut Lama-kelama sih Itu udah Oh, jadi awalnya Katanya Airin tuh Pertama tuh takut Cuma lama-lama Kalau Zeva Langsung takut atau langsung berani nih Soalnya di jagoan ini Kalau dulu itu Sedikit takut Nah, sekarang itu Udah gak takut lagi Oh, udah gak takut lagi Mantap Kenapa tuh gak takut? Kenapa bisa gak takut? Soalnya imut Yakin ini imut 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 ya nak Kalau Airin Kenapa bisa gak takut lagi? Karena sering disini Dan Akal sering Jadi lama-kelamaan Oh, lama-kelamaan gak takut lagi Jadi Mereka ini awalnya takut Karena mungkin Tapi pernah gak sih Lihat anjing Kayak Asgard kayak gini Sebelumnya Udah pernah belum? Belum pernah Sisa? Gak pernah juga Jadi belum pernah lihat Tapi di foto udah mungkin udah pernah ya? Di foto video gitu udah pernah? Oh, udah pernah Film-film juga udah pernah Tapi kalau lihat aslinya Baru Asgard doang ya? Jadi kaget ya pertama kali Kaget banget nih Pertama kali Nah Habis itu Nah Kalau misalnya ditanya Kenapa sih takut sama Asgard? Kalau tante-tante tanya Soalnya Karena awalnya itu Dia tuh pindahkan gala Tapi ternyata Kok di balik mukanya itu Ya begitu lucu Lucu ya? Tingkahnya lucu ya? Kalau Zipa? Oh, ya itu Aku toketnya Gara-gara takut di jilat Takut di jilat ya? Oh iya Karena Zipa kan ini Pakai kerudung Jadi Zipa ini kan muslim ya Dan mungkin takut di jilat ya? Karena Kenapa sih kalau misalnya di jilat itu? Cuma Haram Oh haram Jadi Kenapa makanya Zipa takut itu Karena Zipa takutnya Tidak sengaja terjilat ya sama Asgard ya Tapi sekarang Masih takut gak terjilat sama Asgard? Udah enggak? Kenapa gak takut? Karena Asgardnya dijagain? Karena Asgardnya dijagain Ini lah kan Jadi Pop parents Untuk pop parents Yang punya Yang tinggalnya di perumahan Sekali itu banyak Sekali anak-anak yang ada di perumahan Jangan takut untuk perkenalkan anak dulu kalian ke Anak-anak ini Karena awalnya Kayak Zipa sama Ayrin Awalnya tuh takut banget sama Asgard Tapi Karena waktu awal-awal Mami Pertama kali tinggal di sini Dan bawa Asgard jalan-jalan Asgard pindah sini Juga banyak banget Yang kabur-kabur Kalau misalnya ini Salah satunya nih Mereka berdua Kalau setiap ngeliat Asgard tuh kabur terus Tapi sekarang malah Tiap hari nungguin Asgard kapan nih Keluar Asgard kapan nih Mami papinya ajak keluar Bener gak? Iya Orang kemarin katanya Asgardnya lagi dihukum Gak boleh main Terus katanya Zipa katanya apa kemarin? Hukuman buat semua orang Karena gak bisa main Nah itu juga ada tuh Teman-temannya Asgard Sini, sini, sini 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 Kita kedatangan temen-temennya Asgard Asgard juga Yang lain nih Ada yang kecil-kecil Tadi kan Zipa tadi umur berapa? Tadi Tante lu parah aja 10 tahun Umur 10 Kalau akhirnya 10 juga Nah kalau yang ini nih Yang kecil-kecil Teman-teman yang kecil Coba Bentar ya Ini Asgardnya gak mau diem Cuma perkenalin namanya Satu-satu Kamu namanya siapa? Siapa? Sudah di kamera Namanya siapa? Namanya siapa? Ella Yang ini namanya Ella Kalau yang ini namanya siapa? Cesa Kalau yang ini namanya siapa? Halo kamu? Baim Siapa? Baim Nah ini namanya Baim Nah yang ini juga mereka bertiga ini Kalau Asgard lagi jalan Pasti selalu manggil-manggilin Asgard Asgard, 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 Asgard Gitu Nah Tante mau nanya-nanya nih Supaya Supaya teman-teman Asgard yang di Youtube Juga tau Kalian Kenapa sih suka sama Asgard? Karena lucu Karena lucu ya Kalau tasnya bilang Kenapa karena lucu? Nah kalau kamu? Karena dia udah gede Aku sangat merindukan Sangat merindukan dia Udah langsung gak ketemu ya Oh iya Oh iya kemarin Tante gak kesana ya Iya soalnya hujan Asgardnya juga lagi bandel Kemarin Lagi di hukum ya siapa ya? Iya Pas Asgard keluar semuanya bahagia Terus kalau kamu? Kamu kenapa suka sama Asgard? Karena gemes Gitu Nah itu Adalah Sedikit cerita dari teman-teman Yang Demen sama Asgard Kalau Asgard lagi jalan-jalan di rumah Jadi setiap kali Asgard ke rumah Asgard kayak artis komplek Banyak banget yang nungguin Nah abis ini Zeva sama Irene Bakal bajak Akunnya Asgard lagi ya Ya Karena Karena kalian berdua harus apa? Harus ngobrol sama teman-teman yang lain ya Kenapa suka sama Asgard Oke? Kita mau ke lapangan sekarang Abis itu kita akan ketemu lagi di lapangan Oke? Bye-bye Dadah 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 Subscribe Share Comment Videonya Asgard ya Dadah 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 Biarin mereka yang bakal Tanya sama teman-teman ya Pengalamannya gimana Kalau misalnya mami yang nanya kan Ntar dikiranya Ini pencitraan Coba Coba Siapa ada yang nanya Siapa sama Irene Yang nanya sama Ini disini ada siapa namanya? Nama kamu? Eh lihat tuh kamera Enggatan Kalau ini namanya siapa? Nah ini juga salah satu teman-temannya Asgard di komplek yang hampir setiap hari dateng ke Asgard untuk melihat Asgard nah coba, coba tanya-tanya, Mami disini nyuapin Asgard aja Asgardnya lagi mau makan kalian pertama kali dateng ke Asgard itu takut gak sih? takut 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 kalau sekarang takut gak? gak 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 bisa gak jadi Aisyah tuh, Aisyah tadi bilang apa, udah tau ya kalau udah sakun gak gigit ya coba, ini cuma tanya-tanya, kenapa takut sama Asgard? badannya gede begini padahal ya? kenapa kamu takut sama Asgard? gak tuduh takut, takut sama Anji kamu takut Anji? jadi awalnya kamu takut Anji? tapi suka sama Asgard? lucu ya kenapa takut sama Anji? gak suka aja tapi emak Asgard suka kenapa? lucu mukanya atau lucu mukanya jadi.. Terus jari di sini rame banget gara-gara kita lagi bikin video disini Nah awalnya katanya Gatar tuh takut sama anjing, bener-bener takut semua anjing Kalau Aisyah emang takut anjing itu bagaimana? Oh jadi kalau karena udah tau anjingnya gimana jadi udah gak takut lagi ya gitu Oke suaranya agak kencangan sedikit ya Nah jadi terus kenapa sih sering banget berada ke sini buat ngeliatannya aset? Lucu Ada yang ngeledekin? Kamu jangan ngeledekin di sebelah sana nanti disamperin loh Oh ya betul Asetnya manja banget ya sih Asetnya manja banget ya Lihat kesana aku tuh lagi di video nak Oke nah kayak gitu aja disini kita mau kasih tau bahwa kalau misalnya kita kasih tau bener-bener ya Kalau anjing itu jadi gini Nah jadi gini tante mau kasih tau nih sedikit nih buat kamu-kamu yang sebenernya takut anjing tapi suka sama aset ya Nah jadi gini kalau kamu ngeliat anjing itu harus tanya sama pemiliknya ya Kalau misalnya kayak ini kan tante kan pemiliknya mami papinya nih Mami papinya harus tanya dulu sama dia Anjingnya boleh gak ditegang ya Karena kebetulan aset ini anjing yang sangat-sangat suka sama orang Jadi dia tuh manja banget ya Dia tuh jinak banget manja banget Tapi tidak semua anjing itu manja Dan ya tuh Mereka sebenernya juga masih agak-agak takut-takut sedikit ya gitu Cuman karena tahu bahwa kita akan jaga dia Makanya Ini udah terlalu banyak orang makanya dia begini nih Makanya caper banget Nah udah disini aja Nah, jadi tadi kita lanjutin ya Jadi, kalau misalnya melihat anjing Harus tanya dulu sama pemiliknya ya Edova, sama Ayrin Aisyah, sama Gatan Jangan main langsung di deketin aja Karena kalian udah pernah lihat asgat ini Bukan besar, tapi jenal Harus tanya dulu sama mayu papinya Boleh gak anjingnya dipegang? Kalau misalnya anjingnya boleh dipegang Atau boleh di deketin, baru boleh Tapi mungkin ada yang berani dipegang gak? Eh, udah pernah megang asgat semua ya? Belum, aku udah Oh, kamu belum? Kamu udah ya? Udah, udah banyak juga yang udah pernah pegang asgat Belum, kamu mau pegang asgat Kamu belum? Oh, kamu belum? Ntar, ntar, kamu mau pegang asgat ya? Kamu mau pegang asgat? Aku tidak? Aku tidak pernah digangas Aku malah digitar dengar Oh, gitu, oke Nah, tapi Kalau misalnya untuk pegang Kalian berani gak sih? Berani-berani aja kalau di tangan Kalau tentu pegangin ya Kalau Aileen, berani gak pegang? Aileen belum pernah pengen? Belum Belum Kenapa Aileen gak berani pengen? Belum Kenapa Aileen gak berani pengen? Belum 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 Masih takut untuk kayak kalau dia ngegok abis itu samperin ya? Gitu, gak apa-apa Terus? 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 Sebenarnya Argan kalau majar itu cuma main doang sih Kalau Aisyah? Aisyah belum pernah pengen ya? Belum Kenapa takut? Tegak? Kalau mau pegang terus dia ngegok abis itu Oh, jadi kalau Gatan? Gatan udah pernah pegang kemarin ya? Mau pegang lagi? Enggak Mau pegang lagi ya? Padahal Gatan ini takut sama anjing ya? Kenapa takut sama anjing? Belum Karena punya trauma atau gimana? Tidak Belum pernah lihat anjing banget gimana? Pernah pengalaman gak sama anjing? Belum Oh, belum Ini Asgat anjing pertama yang kamu bener-bener lihat? Iya Dekat? Oh, wah Asgat banyak menyembuhkan orang takut anjing nih deh Lucu dia soalnya gitu ya Jadi kalau misalnya ketemu anjing orang Jangan main langsung digepetin Karena kenapa karakter anjing itu sama seperti manusia Jadi sifatnya Ziva sama sifatnya Eileen kan beda nih Sifat Gatan sama Aisyah kan beda Sifat Gatan sama Om juga beda Nah, sama kayak anjing Jadi sifatnya anjing satu sama anjing yang lain itu juga berbeda Jadi jangan main Kalau ada anjing langsung buru-buru di deketin ya Takutnya nanti anjingnya memang mungkin dia lagi bad mood Atau mungkin dia memang karakternya agresif Nanti kalian di deketin gitu Nanti malah jadi takut lagi sama anjing Jadi Gatan sekarang udah gak takut anjing lagi ya? Udah gak takut nih? Gak Mantap Gitu Gitu Karena sebenernya anjing itu gak perlu ditakutin Gitu Oke Ya udah Terima kasih loh buat temen-temen semua disini Ya udah mau ada di Youtubenya Asgat Terus sama yang udah nonton juga nih Tuh Dadah dong Dadah Sama yang udah nonton juga Terus main sama Asgat ya Gak boleh Ini Terus abis itu juga Temen-temen disini juga Untuk yang anak-anak disini Sayangin binatang Gak boleh Binatangnya gak boleh dipiksa Ya Gak boleh Sambit-sambit Misalnya ada kucing Atau anjing Disambit Ditendang Itu tidak boleh ya Kita harus sayangin binatang semuanya Oke Salah satu keluarga yang dari pertama kali Asgat datang ke rumah Itu udah jadi temennya Asgat Nih ini ada keluarganya Ini namanya siapa sih? Gue gak pernah tau loh namanya siapa Kalo yang ini Anggi Anggit Anggit Nah ini Ini anaknya namanya Deren Nah kalo yang itu tuh namanya Divi Yang itu anaknya yang kecil Itu adalah favoritnya Asgat Favorit ya Pokoknya favoritnya Asgat Emang suka sama anjing Mas Yud? Suka Dari dulu emang Melihara anjing Ya Cuman disini aja Karena maminya gak suka Jadi gak melihara Yakin maminya gak suka Eh dia tuh banyak banget kirimin videonya Spy ke Vanala loh Ke gue Beneran gak suka Tapi takut Tapi udah pernah pegang Asgat loh Coba pegang Asgat untuk pertama kalinya Untuk pertama kalinya Sekali Sekali Gitu Nomen of truth Langsung dipanjat Karena Asgat tuh emang bener-bener manja banget ini Jadi tuh Asgat tuh ya kalo misalnya abis jalan-jalan Terus dia suka lari kesini Oh ya ada pengalaman lucu banget sama Mas Joe ini Papanya Darren Tentang Asgat Kemarin itu Asgat sempet ngambek 2 hari Ngambek 2 hari Ngambeknya tuh gimana? Coba ceritain ngambeknya Asgat tuh kayak gimana? Jadi katanya ditungguin Tapi karena udah capek Gak kesana Eh besokannya udah gak mau loncat-loncat lagi Ngambek nih Ngambek Baru tau ini Ada anjing ngambek Wah dia Dia itu Itu kemarin lagi apa kalo bapaknya Gara-gara di omelnya gak ngambek Dia ini jangan pernah PHT-in Asgat Karena kenapa dia bisa ngambek Belum aja ngambek tuh Ntar sama si itu Sama Kela Karena tadi bapaknya bohongin Kela kesitu Kela nya gak kesitu-situ Kesel dia Ntar dia udah ngeliatin aja Gitu Nah Terus takut gak sih Anjing bareng-bareng sama Apa ya disini kecil? Ya Sebenernya sih enggak ya Giar buat ngelatih juga Kenapa sih? Apakah emang pernah punya anjing? Pernah punya anjing Dan Harusnya sih Bisa ada Teguh rasa sayang Gitu Tuh Eh disini Darren Darren dulu takut kan sama Asgat? Iya Sekarang udah enggak? Udah udah berani gak udah berpengen gak? Iya Kenapa gak takut lagi? Karena Dan semuanya punya robin Bukan punya punya robin Apa lucu? Terus sekarang jadinya lucu? Iya Oh jadinya sekarang Muka dia gak berubah loh Muka dia gini-gini doang loh Sekarang udah berani pegang Eh 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 Kucing Gitu Jadi Nah ini adalah salah satu keluarga yang Sayang sekali sama Asgat Pokoknya kalo misalnya Asgat itu kabur Kasih kabur ke rumah Kasih kesini Mami Asgat Maksa Mami Biru Nah ini susternya Kak Hiro Asgat Bukan Mami nya Kak Hiro Asgat Gitu Jadi ini masalah sama Mami-Mami Pertama aku mau nanya Takut sama Asgat? Takut dikit Takut dikit Takut dikit Tapi Takut sama anjing secara-cara Bukan cuma Asgat dalam gitu Sama Asgat gak terlalu sih Oh sama Asgat gak terlalu? Gak terlalu Kalo anjing lain? Kalo Asgat gak seremin? Gak serem Gak serem Suaranya agak terasa nih Mami Oh ya Gitu Kalo Mami Biru Takut gak sama Asgat? Gak Gak takut? Bener-bener gak takut Ada bawangnya Karena ada bawangnya Terus Merasa takut gak sih ada Asgat Gak ada anak-anaknya Merasa takut gak sih Dengan adanya pahadilan Asgat? Gak takut Gak takut Gak takut Aman insya Allah Insya Allah Kami juga amanah Aman menjaga anak kami yang satu ini Tenang aja Pokoknya Asgat ini Sebenernya Asgat ini Gak akan gigit Sebenernya Selama Yang gak diprovokasi Namanya binatang Nah Jadi Asgat ini Gak akan Gak akan Galak Gak akan apa-apa Selama dia tidak diprovokasi Terus Ya sebenernya dia suka banget Sama anak-anak Dia kalau sama anak-anak yang setinggi juga Dia gak akan lompat Tapi dia kalau sama orang dewasa Mungkin Orang dewasa agak kaget Karena dia lompat Karena dia lompat Suma lompat Suma lompat Suma lompat Suma lompat Suma lompat Suma lompat Komen Dan juga Share Oke Bye-bye Bye-bye Sama Deddy Micin Nah Deddy Micin Lagi sama Fansnya Asgard Fansnya Asgard Yang setiap pagi Selalu gak pernah luput Kalo liat Asgard Nungguin Asgard Jalan keliling komplek Sebelumnya dengan Om siapa ini? Tian Om Tian Yang ini Nah Om Tian nih Kan Sebelumnya pernah liat gak sih Anjing sebesar ini Setipe ini gitu loh Kalo tipe gak Cuma kalo besar mungkin Ada beberapa kan Oh pernah iya Terus Nah Apa sih kesan Kesannya Ngeliat Asgard Tiap hari tuh kan lewat ya Kesan pertama Mungkin agak bingung gak Karena kan waktu kecil kan Masih Gak terlalu keliatan Jenis apa Tapi makin lama tuh Makin kangen nih Setiap pagi Lihat dia Sore juga ngeliat dia Jadi kalo pagi-pagi tuh Langsung keluar Nungguin Asgard Nungguin Asgard Wow Setiap sahabat ini Sebelumnya Takut gak sih Kalo ngeliat Afgard gua Sebenernya Gua bukan trauma sama Binatang ini sih Cuman kayak Dulu pernah ada kucing lewat Terus nyakar Nah jadi mulai dari situ Kayak ngeliat binatangnya Ada kukunya gitu Kayak udah langsung takut Dicakar aja gitu I see I see Jadi Om nya ini punya trauma Sama kucing ya Jadi KAUNG gara-gara gitu Oke Nah Kalo misalnya ini Ada kekhawatiran gak sih? Untuk Asgard Ini kan size-nya kan Agak over ya Agak besar ya Ada concern gak Pertamanya mungkin agak takut ya Cuman Kan setiap karakter beda nih Nah karakter agaknya masih oke Masih oke lah Cuman kalo size-nya itu kan Gak Gak bikin Maksudnya Size-nya si Asgard ini Gak Gak pasti bikin Takut orang sebenernya Yang kecil juga Karena-karena juga bikin takut kan Oke oke Nanti karakternya itu memang Ngangenin jadinya Bukan karena size-nya yang besar Oke Jadi ya temen-temen Asgard di luar sana Bukan karena ini Asgard tuh tetep lucu ya Om ya Iya Itu dia Oke kalo gitu Sekian dari ini Jangan lupa Like Like Comment Comment And subscribe Oke Hari ini balik lagi sama Deddy Ngicin Nah hari ini Deddy lagi sama Para Penjaga Kompleknya Tempat tinggal Asgard Nah Dua jagoan ini nih Setiap hari Asgard pasti harus Kepos untuk Check-in Nah Sekarang Deddy lagi sama Pak siapa? Pak Samsuri Satu lagi? Pak Sarif Nah Deddy mau nanya-nanya sedikit ya Pak Ya Nah Kalo menurut Pak Sarif Sama Pak Samsuri Asgardnya Sampai dipegang tuh Sama Pak Samsuri Saking udah Ini banget Nah Gapapa Gapapa Kita mundur aja Ya Pernah lihat gak sih Tipe anjing yang seperti ini sebelumnya Belum Belum pernah Belum pernah ya Jadi Asgard ini yang pertama ya Oke Terus Takut gak sih Waktu pertama kali liat Asgard gitu loh Ya Takut banget sih Nah Jadi gimana Pak Awalnya takut gak sih ngeliat Asgard Kan sering nih Lihat muter-muter ya Tiap malam Tiap pagi ya Takut gak sih? Ya awalnya takut Baik juga sih Asgard juga sih Baik ya Oke Nah Mau nanya lagi nih Pengalamannya gimana nih Setelah liat Asgard Anjing yang baru pertama kali kan tadi kan ya Nah gimana nih pengalamannya Ceritanya ada gak nih Siap Siap Kalau saya ya memang pernah menangannya anjing Pak Baik Apalagi ketemu yang kayak gini Saya Ya kayaknya Dia lebih bagus gitu Lebih bagus ya Dari bentuk postur tubuhnya Baik dari bulunya Dia lebih bagus Oh oke Baik Nah terus Pertanyaan terakhir nih Pertanyaan Pak Mungkas nih Ada gak sih Kekhawatiran gitu loh Asgard kan muter-muter Ini di komplek ini Ada gak kekhawatirannya gitu loh Cemasannya Ya menurut saya selama Masih ada bapak-bapak atau ibu-ibu ini yang Separeng dia Ya gak ada khawatir Gak ada khawatirannya Oke kalau gitu Ya sudah Ini dia Pendapat dari petugas dan penjaga rumahnya Asgard Itu dia Oke sekian Teman-teman Asgard Jadi ayo Pak Kita sama-sama Jangan lupa Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan juga share Oke bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Video selanjutnya Kekigit eighth Video selanjutnya War lang Terima kasih telah menonton